Oke, sekarang kita sudah di dalam kabinnya untuk test drive ini ya, DFSK Glory 560 yang tipe tertingginya, trim luxury di belakang juga sudah ada wira niaganya dari DFSK Hermohamed namanya siapa mbak? mbak Sinta oh ya, masanya mungkin dilepas kan jauh, takutnya gak kedengeran oke jadi ini ya, sekarang saya sudah di posisi R transmisinya, dan Anda bisa lihat disini dia dapat camara mundur, ada garisnya tapi gak ngikutin garisnya gak ngikutin arah putera stir kayak gitu dan park brakenya juga dia sudah rekonik jadi ini, nah baru sejalan, kalau ditarik dia ngangkat kita langsung coba jalan aja setirnya enteng ya oke, humpung karena ini lagi berhenti saya coba aja akselerasinya untuk putaran bawah dia turbo lagnya agak kerasa cuma saya merasakan tendangan dari tenaganya itu seperti belum keluar mungkin bisa dicoba lagi nanti pada saat jalanannya agak kosong oke, yang langsung bisa dirasakan sosona kabinnya itu dia kedap loh jadi untuk mobil seharga ini dan ngomong-ngomong di Indonesia dia pasarnya dia bersaing sama ini ya low SUV jadi mobil yang anda lihat interiornya mewah seperti ini itu ternyata pesaingnya di Indonesia adalah seperti Toyota Rush Detsu Terios dan Honda BR-V seperti itu walaupun di interiornya seperti ini ternyata awannya itu seperti gitu ya jadi ya lumayan menakjubkan juga oke untuk handlingnya bentar kita cari yang lebih sepi dulu untuk handlingnya ya dia bukan yang tertajam di kelasnya jadi kalau saya bisa bilang disini untuk urusan handling Honda Mobilio itu dan Honda BR-V dia masih lebih sikap daripada ini cuma kalau untuk tarikan awalnya nah ini kayaknya pelan gitu cuma semakin ke atas putaran atasnya itu kayaknya turbonya itu baru terasa di putaran atas gitu jadi mobil ini memang mesinnya itu unggul dari para rival yang saya sebutkan tadi dia sudah dia 1500 cc tapi dengan turbo sementara yang lainnya rival-rivalnya itu belum ada turbonya akan tetapi walaupun dia berturbo cuma turbonya ini baru bisa dirasakan sepertinya di putaran atas jadi kalau anda mengharapkan turbonya itu sepertinya sudah terasa di RPM rendah di bawah sepertinya itu tidak akan terjadi di mobil ini so kesimpulannya untuk akselerasi karena ini 1500 cc dengan turbo dia lebih unggul daripada Toyota Rush dan Daihatsu Terios mobil ini lebih unggul untuk akselerasi tapi kalau untuk dibandingkan dengan Honda BR-V sepertinya mirip-mirip hampir sama dan itu seharusnya aneh kenapa karena rivalnya yang dari Honda itu dia sama seperti ini mesinnya tapi tidak pakai turbo oke ini ready seputarnya juga bagus ya jadi tidak butuh halawan yang besar padahal mobil ini SUV ukuran cukup gede oke kembali ke akselerasi tadi dibandingkan sama Honda BR-V tadi itu mirip-mirip padahal sana tidak pakai turbo disini pakai turbo harusnya tarikannya akselerasinya ini lebih impresif tapi kayaknya mirip susah menentukan mana yang lebih unggul dibanding kedua mobil itu tapi yang jelas mobil ini akselerasinya lebih unggul daripada Honda BR-V eh sorry daripada Toyota Aras atau Dehatsu Terios tadi gitu nah ini kebetulan di jalan kosong oke 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 jadi nah ini turbo nya kalau anda kick down turbo nya akan nyala terbangkit di RPM 3500 jadi sebelum 3500 anda tidak bisa merasakan efek dari turbo nya signifikan dia dari 3500 itu baru kerasa efek turbo nya so far di 3500 dia baru nondam nanti kita coba lagi pada saat puter balik untuk bantingan suspensi nya mobil ini cukup memadai jadi empuk sekali juga enggak yang sampai limbung cuma sepertinya ya untuk mengobati fun to drive nya dia yang tadi handling nya itu lebih sikap di mobilio dan ini gak bisa mengalahkan itu cuma bisa mengalahkan kerasa materi untuk urusan handling seperti yang suspensi nya itu memang gak bisa tetap dibikin terlalu empuk empuk yang empuk sekali jadi dia harus tetap dibikin agak stiff supaya dia bisa lebih sikap sendiri ada lebih sikap sedikit gitu karena memang ya ini gak jelek handling nya ini gak jelek dia tetap ikut manut gitu ya nurut tapi ya gak setajam rival nya tadi itu yang dari Honda ya oke ini untuk mobil dengan harga segini loh ya dengan mobil dengan harga segini handling nya seperti ini ini cukup menyenangkan juga walaupun bukan yang terbaik di kelasnya kemudian untuk battingan suspensi nya seperti yang saya bilang ya bisa dibilang secara overall battingan suspensi nya itu cukup baik walaupun gak yang sampai empuk yang sampai super nyaman sekali gitu jadi putaran setirnya juga dia banyak dan untuk radius putarnya bagus tuh sekali putar di gang sesempit itu gang sesempit itu bisa langsung selesai putar baliknya gak perlu ngambil halauan lagi jadi radius putarnya bagus mobil ini battingan suspensi dia jadinya kesimpulannya sosok luar biasa nyaman juga enggak karena mobil ini harganya terjangkau harganya berapa mbak 200 berapa 259 259 250 untuk trim tertinggi ini ya karena ini itu on the road Surabaya ya ya kalau di Anda di Jakarta pasti OTR nya lebih murah lagi karena gak ada biaya kirim seperti itu jadi untuk suspensi dia biasa aja akselerasi dia bagus tapi bukan yang terbaik dan handling juga bukan yang terbaik di kelasnya tapi semuanya itu memadai sesuai dengan harganya tapi walaupun untuk sebandingan suspensi yang biasa saja dan akselerasi yang biasa saja cuma positif di putaran atas 3500 RPM di harga situ Anda juga mendapatkan interior yang mewah seperti ini ya serta sudah mendapatkan elektronik parking brake jadi ya value for money nya ya oke lah untuk mobil ini gitu nah ini cukup apa enggak ya oke ya di 3500an turbo nya baru kerasa nendang untuk mobil ini jadi mobil ini 1500 cc berturbo tapi turbo itu mesti dirasakan di RPM yang tinggi di RPM rendahnya itu biasa saja seperti mobil 1500 cc pada umumnya tapi yang patut saya apresiasi ya kabinnya ini hening nih mobil lewat mobil itu lewat dan ini jalan tapi dua arah mobil itu lewat gitu loh tapi suaranya itu enggak masuk jadi mobil dengan harga segini kekedapan itu seperti ini itu merupakan hal yang bagus itu merupakan hal yang positif tuh motor lewat dan lawan arah dan musik enggak saya nyalakan jadi apalagi kalau Anda membeli mobil ini dan Anda kemudian menyalakan menyetel musik di mobil ini saya rasa kekedapan akan semakin lebih bagus dan suara-suara di luar itu akan semakin samar oke ketika RPM 3000 suara mesin juga baru masuk ya ini peridamannya luar biasa sih untuk mobil ini gitu jadi dia unggulnya di fitur dan memang di ini di kekedapan suara kakinya lama sekali ini turbo nya belum keluar loh nah ini baru keluar ini 3500 tadi baru saya coba lagi memang 3500 baru terasa kayak kayak ada tenaga nya yang datangnya itu mendadak boom gitu turbo nya beraktif nah ini suspensi ini kita coba ya biasa aja enggak sampai buruk tapi ya biasa aja enggak sampai yang super nyaman banget ya nyaman lah bisa di toleransi mengingat harganya yang yang lumayan terjangkau ya dengan desain interior yang mewah ini ada material kabin yang ini semuanya serba soft touch kalau anda sudah melihat video saya yang review nya review mobil diam nya ini saya sudah bahas semua material kabinnya juara enggak hard plastic benar-benar cuma di bawah aja yang atasnya ini soft touch semua seperti itu lalu kalau untuk menurut mbaknya sendiri gimana nih mbak ini after sales nya apa kalau dari showroom dapet istimewan apa misalnya orang beli mobil ini kita ada garansi tujuh tahun tujuh tahun ya aa oke terus mesin tujuh tahun yang lainnya mengikuti yang lainnya mengikuti oke jadi untuk ditulis yang di warranty yang digadang-gadang selama ini tujuh tahun tujuh tahun itu ternyata cuma mesin aja ya guys ya kalau misalnya mau yang yang lainnya itu kayak ada tuh kalau gak salah cuma dua tahun dan tiga satu tahun dua tahun ya itu enggak tujuh tahun jadi yang tujuh tahun itu itu cuma urusan mesin saja seperti itu terus kalau itu jadi kalau kilometer berapa 150 ribu ya iya 150 ribu oke itu ya 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 terus kalau efisiensi bahan bakar gimana ini kita kalau di dalam kota 1 banding 8 kalau di apa luar kota gitu 1 banding 1 di Jakarta bisa sampai 1 banding 13 itu oh gitu ya waktu ada tes oh iya jadi kalau dalam kota dia kayaknya enggak seirit rival-rivalnya ya kayak dibandingin sama terio sama ras itu ya jadi itu tapi itu terjelek ya iya terjelek terjeleknya 1-8 sebenarnya itu paling jelek itu ya oke guys jadi ya in case Anda enggak kedengeran suara banyak karena suara banyak kecil di belakang juga jadi ya saya pertigas lagi disini untuk urusan keiritan bahan bakar mobil ini bukan yang terbaik untuk di kelasnya ya jadi kalau di rolast dia bisa 1 banding belasan kalau disini 110 aja enggak nyampe kalau di tol juga tadi 113 itu udah bagus gitu jadi untuk keiritan konsumsi BBM mobil ini bisa saya bilang malah boros jadi kalau Anda beli mobil ini ya mungkin value for money yang dapat itu yang Anda dapatkan karena memang harganya ini enggak mahal mobilnya terjangka tapi fiturnya itu melimpah dan desainnya yang cantik bahkan joknya juga sedap kulit semua ya cuma untuk urusan konsumsi bahan bakar mobil ini enggak jagoan boros jadi itu yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda beli terus kalau bensin bolehnya minum round berapa aja minimal yang pertalite apa ya itu yang paling minimal paling pelit sepelit-pelitnya pertalite ya pertalite oke kalau rekomendasi dari pabrikan minim 92 kalau itu rekomendasi sih pertama ke 92 ya tapi paling pelit boleh dikasih pertalite pertalite terus tapi kalau mau dikasih premium belum bisa tapi kritik ya oke batuk-batuk dia guys kalau dikasih premium janganlah sayangi mobil Anda karena untuk jangka panjang juga enggak bagus kalau saran saya pribadi ya lalu untuk kalau sejauh ini sudah ada keluhan belum dari pelanggan masih belum masih belum ya masih belum ya oke terus kalau bedanya sama varian lainnya apa kita ada tipe basic tipe basic oke untuk tipe basic itu sama sama turbo basic juga turbo ya iya oke mesinnya persis berarti iya cuma bedanya dia velgnya masih build off terus itu dia belum antenanya antenanya belum subfit antenanya belum subfit mesak pool ya masih 5 tempat duduk terus dia masih belum ini electric mirror oh ini belum auto folding ya belum auto retract juga ya belum oke terus selain itu tempat duduknya masih fabric oh iya fabric ya oke terus oh belum ini belum kamera mundur belum kamera mundur di sensor parkir belum padahal di sensor parkirnya kelihatannya itu kayak ada tapi itu kayak cuma dummy doang ya oke kalau dibandingin sama yang C yang comfort belum ada sih memang adanya cuma basic sama langsung ke luxuri oh gitu jadi memang gak dimasukin sama si ormia iya tanggung dia soalnya ya oke ini setiapnya enteng juga nih guys cuma tadi waktu saya juga lupa bilang karena saya terlalu fokus ngomongin turbonya jadi ini kalau misalnya kecepatan tinggi oke turbonya kerasa dia jadi keras setirnya kalau misalnya pelan gini nah dia enteng lagi gitu kalau fitur kalau fitur unggulannya apa ini dibandingin sama kompetitornya fitur unggulannya yang paling mencolok kenapa kok orang lain kok harusnya kok beli ini bukan pesaing yang tadi dia udah turbo oh iya turbo oke terus sama terus untuk dalamnya dengan harga segitu dia sudah elegan terus soft touch oh iya soft touch ya ini juga floating display kayak BMW gitu modalnya futuristik terus ya itu lah ya pokoknya jadi ini ada chrome chrome mencelak-mencelak gini ini membuat masak agen menjadi futuristik dan lebih mewah kelihatan padahal ini mobil harganya 250 jutaan aja ya gak sampai 300 juta tapi serasanya kayak duduk di mobil harganya 300 jutaan udah dapet vehicle stability control juga mumpung lampu merah nih tuh vehicle stability control tuh di tipe B dapet gak ya oh belum tahu oh iya oke nanti anda bisa lihat review saya yang untuk tipe B ada juga saya ada review nanti linknya saya bisa taruh di atas sini gitu ini juga ada hardlamp leveling model-model kayak mobil Eropa gitu ya ini juga rem parknya juga ada elektrik ya mbak ya oke secara overall kesimpulannya kalau saya bisa bilang dari tadi saya ngomong ya untuk handling handling dan mesin ya handling dan mesin tarikannya itu dia cuma bisa mengungguli rust sama materials tapi yang dari Honda itu entah BR-V atau ya BR-V itu masih mirip sama aja gitu bahkan untuk handling masih tajaman yang Honda BR-V itu untuk bantingan suspensi dia biasa aja so-so dan yang paling saya suka itu kabinnya kedap sekali hening sekali untuk mobil yang sekelas ini LSUV beserta fiturnya juga melimpah ini elektrik parking brake sama modelnya floating begini terus ini AC-nya juga terintegrasi sama head unit desainnya juga sudah futuristis dan mewah seperti itu dan kelemahannya mobil ini yaitu boros tapi di luar itu ya Anda mendapatkan material yang premium disini dengan jahitan-jahitan soft-tasknya banyak dan joknya juga sudah kulit seperti itu oke kalau Anda ingin mencari mobil turbo berturbo dengan harga murah ambil aja mobil ini tapi kalau Anda nggak mau fitur-fitur kemewahan yang lebih seperti ini yang penting Anda ingin mobil berturbo aja Anda bisa beli yang tipe B disitu Anda bisa menghemat kurang lebih 50 jutaan harganya cuma 209 juta ya 209 jutaan Anda dapat mobil berturbo kayak gitu harganya murah banget memang untuk mobil ini oke untuk sekian test drive kami mengenai DFSK yang 560 jutaan dengan trim luxury tipe tertingginya untuk nomor telepon kontak marketingnya bisa dicek di kolom deskripsi ini ya makanya sudah menonton yang